Pasar Manis Purwokerto dijadikan oleh pemerintah pusat menjadi pasar rakyat percontohan nasional untuk sistem jual-beli menuju New Normal. Sistem percontohan yakni untuk para pembeli diberlakukan sistem jalur satu arah. Pasar Manis Purwokerto dijadikan oleh pemerintah pusat menjadi pasar rakyat percontohan nasional untuk sistem jual-beli menuju New Normal. Sistem percontohannya yakni untuk para pembeli diberlakukan sistem jalur satu arah. Menurut Gesang Trijoko Kasih Administrasi Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar Dinperindak Banyumas mengatakan pintu masuk dan keluar tidak jadi satu, jadi terpisah agar tidak terjadi arus masuk-keluar yang bertabrakan antar pengunjung. Saat ini pasar manis menjadi satu-satunya pasar rakyat yang menerapkan hal tersebut. Lantaran diminta oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri atau kemendagri sebagai pasar rakyat percontohan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Dari petunjuk kementerian masing-masing kebupaten atau kota supaya melakukan inovasi terkait pencegahan penularan COVID-19 yang menjadi bidang atau sektornya salah satunya itu pasar rakyat. Pasar rakyat yang dituju dari pusat itu pasar manis sebagai percontohan terkait inovasi penyebaran COVID-19. Dengan sistem protokol kesehatan antara pintu masuk pengunjung dan keluar tidak jadi satu, sehingga bisa menghindari pengunjung untuk bertabrakan. Jadi setelah pengunjung membeli barang dagangannya, dealos akan keluar dan masuknya tidak berlawanan. Hal tersebut sebagai bentuk masuknya Indonesia menuju new normal, sehingga sistem yang ada tidak akan hanya diterapkan satu hari saja. Terkait pengawasan untuk pasar rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten itu ada 26, nantinya akan dijaga oleh petugas dari dinas TNI dan Polri. Selain menerapkan sistem tersebut, pemerintah juga tetap mewajibkan masyarakat atau pembeli dan pedagang yang berada di dalam pasar untuk menggunakan masker serta selalu menjaga kebersihan. Bagi yang tidak menggunakan masker oleh petugas tidak boleh masuk karena sudah ada peraturannya.